Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Selamat sore Semuanya 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 Bicara pada sore hari ini Kita Di Ugrida Levan sekarang sedang memikirkan Dan terus Menyuskusikan Bagaimana sih itu profil Alumni-alumni Yang dikasihkan oleh Ugrida Bagaimana sih Bagaimana sih itu Bentuknya Atau kelihatannya Dokter yang menjadi ciri khas Ugrida Yang beda dengan Alumni-alumni Dokteran lainnya Jadi kita terus Sedang Mendiskusikan Membikirkan Dan mudah-mudahan Momen pada sore hari ini Menjadi salah satu Langkah kita Menuju Definisi yang Unik dan Kastur Tidak Kelak kita Punya alumni-alumni Yang dikenal Dengan Brand yang khusus Dengan brand yang khusus Mungkin saya Untuk sampaikan Kepada Bapak Dandi dan teman-teman Karena saya yakin Pak Rektor dan Pak Dekan Sudah tahu ini Bahwa Ugrida sekarang Sedang membelian Ya Teman-teman mahasiswa juga Menurut tahu Dua tahun lalu Ugrida itu berada Di urutan 822 Dari seluruh Universitas di Indonesia Ya Tahun lalu Ugrida naik Menjadi ranking 620 Naik 200 angka Tahun ini Baru saja kita terima kabar Ugrida naik lagi 400 angka Menjadi ranking 222 Jadi Kita Direkturat Direktur juga Sudah Menyatakan bahwa Kita akan mencoba dalam Berada untuk berdebat Termasuk ranking French besar Indonesia Dan Dengan bersama Seluruh yang ada Igrida Saya kira ini Bukan Apa namanya Pencapaian yang Terlalu jauh dari Igrida Yang seserah ini Dan Dan Khusus dalam hal ini Saya yakin bahwa Mahasiswa adalah Suatu ujung tombak Salah satu Poin kita yang paling besar Dalam ranking Ini didikti Padahal ini adalah Karena Poin yang ditambahkan dari Prestasi 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 Dan pencapaian yang Inisiasikan oleh Mahasiswa kita Dan kita ingin Mahasiswa putri itu Menjadi orang-orang yang Bisa menampilkan kekuatan Dan kemampuan dirinya Dengan karakter yang kuat Yang menjadi nanti Branding Dari Lulusan Ugrida Terus terang Kemarin saya ada Lans dengan Paranir Dan saya merasakan Para itu juga sama Bahwa Percakapan kami Di Uang Makan itu Sangat Mekin inspirasi Bagi saya Ya Jadi kami memang Percakapannya Kemana-mana Masuk secara khusus Untuk Mendiskusikan seorang hadit Dari Kenapur yang Salah satu karyanya Sedang Menggecapi Apakah bisa Masuk nanti Industrial Jadi Kita lihat Memang Pandanya dan teman-teman Orang-orang yang Mencoba Merangkut banyak Dalam Untuk Berkontribusi Bagi Indonesia Ya itu saya yakin Bahwa perbincangan Para sekurian ini juga Akan jadi perbincangan Yang ingin inspirasi Bagi teman-teman Tidak usah berpanjang Selamat Menikmati Disini Terima kasih Terima kasih Pak Dini Boisa lagi Kita lanjut ke Acara yang Ditukung-tukung Pada hari ini Seminar Yang akan Didiupi oleh 30 calon Selamat Dan saya akan Bundan Tiga Bicara untuk Tampil ke Atas Tempat Sudah disediakan Saya panggil Saya panggil pertama Bapak Dario Surya CEO Dario Surya Ini adalah sebutan Dario Surya Banyak bertanya Apa itu Dario Surya Apa itu Dario Surya Apa itu Dario Surya Nanti Pak Dario Bisa menjelaskan Apa itu Dario Surya Dan pembicara yang ketiga Dan pembicara yang ketiga adalah Ibu Margarita Dia adalah kreatif pembunai manager Dario Surya Oke Dengan demikian Saya harus menjalankan kepada Bapak Dario Surya Bukis saya akan berada di situ Selamat Sur Sur Apa kabar Teman-teman semua Ini semuanya sudah Dan ikut ajakannya lagi Itu juga Terima kasih Bapak Dario Surya Bapak Dario Surya Jadi untuk sempatannya Hari ini santai aja Saya tindakan lama-lama Paling cuma 5 menit Kalau ada yang bilang Pak It's just too boring Just let it Oke Saya akan bawa 3 poin Yaitu mengenalkan dulu Siapa WIR WIR Kedua Saya akan jelaskan sedikit Tadi yang dibilang Pak Yang bahagia yang paling susah Biar saya aja yang ambil desa Ini bagian yang susah Saya akan jelaskan Apa yang terjadi di dunia branding Sebab kita semua disini Gak ada yang sama Tadi Pemutannya bagus sekali Pak Dario bilang Bagaimana kita bisa menjadi brand yang beda Yang terakhir Saya akan menunjukkan sebuah kasus Kebetulan kasus yang saya bawa Adalah perusahaan saya sendiri Yang terakhir Yang terakhir Bagaimana kita bisa membangun perbedaan Simple WIR sendiri singkatannya sangat good Ini perusahaan yang didirikan sekitar 7,5 tahun yang lalu Singkatannya Apa ini? Ya WIR Indonesia Bro Bahasa Indonesia nya apa ini? Kami orang Indonesia apa? Berkuasa Berkuasa Luar biasa Jaya Berkuasa Saya suka banget Mencaya kan kita Jaya Loh Kok gak dijawab? Wah Masih Oke Saya akan dikenangan ya Kita perusahaan yang berbasiskan teknologi, creativity, dan innovation Saya sendiri Anggotanya yang paling kuat Yang lainnya lebih muda-muda Dan gak mengganteng Dan jatuh artis di belakang saya Kita di dalam WIR Ada 5 perusahaan Dibagi menjadi 2 grup Yang terutama namanya Slingshot Yang satu lagi namanya DMX Sama-sama popularnya Di Slingshot kita Basisnya 51 Augmented Reality Anda pasti bingung Kenapa kalau misal Augmented Reality The fact bahwa Slingshot Didirikan sekitar 8 tahun yang lalu 70 tahun yang lalu Dan sekarang menjadikan Perusahaan augmented reality terbesar di Asia Dua kali berturut-turut Tahun 2015 2018 Adalah perusahaan augmented reality terbaik di Silicon Valley Terima kasih Terima kasih Di sini Terima kasih Di sini Bapak kami Bapak kami Saya tidak akan malam-lamam untuk berputar kemir Tapi saya akan masuk nanti bagaimana menjelasannya Tapi kita udah kerja Kantor kita gak jauh dari sini Jadi kita tetangga Sebelah teman-teman Di Jalan Panjang Raya 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 Kita ada sekitar Mulai dari tahun 70 tahun yang lalu 20 anak Sekarang menjadi sekitar 200 lebih anak Indonesia Mulai dari Ada kantor di Silicon Valley Di New York Di LA Di Barcelona Malta Kita adalah salah satu Dan salah satunya Mungkin perusahaan Indonesia Memiliki lima Global Di Sisi Peter Yang terdaftar di 153 negara Jadinya kita berpercaya Dalam intelektual Kenapa saya ngomong intelektual Intelektual Dari mana? Ini juga gak sih Nanti saya akan jelaskan Perusahaan ini yang pertama Namanya ERECO Semua peranyaan di sini Kalau anda perhatikan Bahkan mulai dari Presidencial Kempen Muhammad Muhammad Kembali di India Sampai Menyanyi Toveo Williams Di LA New York Adalah Pintang Kalau anda di perhatian ini Ini masih Pusan baru Yang merupakan startup Dari pada Slingshot Namanya DAF Ini merupakan Media yang pertama Di dunia Kepakannya Kita pegang Yang serta lagi Yang masih baru Di India Tentas sama dengan Alphomart Di Tiktoko Updated dari Franchise Store Yang pertama Yang namanya Alphomart DMI Yang nanti Diwakilin oleh Andy Untuk menjelaskan Bagaimana sih Teman-teman semua Bisa bangun brand Dan jadi kekuatan Sehingga kita semua Bisa membangun The global brand Yang di akhir Gak ada batasannya Jangan bilang gak bisa Yang terakhir adalah Redskins It's a digital company Semua Alphomart Sehingga kemakan Merupakan Sebenarnya kerja kerja Kita gak pernah mendapatkan Award Tetapi It's been a nice journey Bersama saya Dan teman-teman saya Bekankan saya Sebetulan Anak juga yang berlama Menjadi salah satu Witness kejarah Dari pada dia Dimana sebetulnya Augmented reality Bukan kita ya Bisa dipakai Di Hollywood Kemudian saya Bawa pembicaraan Pembicaraannya This is Hoekstra DLA Yang dimana Satu-satu diundang Bicara keuangan Buffet dan segala macem Contribusi Slush Di Finland Pembicaraan Indonesia Pengusaha Indonesia pertama Yang bicara di Slush Slush itu adalah Technology Conference Terbesar di Europe Dengan attendance 28,000 orang Pembicaraannya adalah CEO-nya Skype CEO-nya Alibaba CEO-nya WTO Kita kerja sama Intel Untuk AMD Dan yang lain-lainnya Saya tidak pernah nama di sini Tapi Semuanya dilakukan 100% Oleh Anak Indonesia Dari lebih jauh Bagi yang suka Star Trek Kebanyakan suka Star Wars Kalau anda lihat pinnya Star Trek Bisa augmented reality Globally Dikerjakan oleh kita Sebenarnya Nanti saya akan masuk satu satu Saya akan jelaskan Tetapi Kalau ada diak di New York, Life Nation, di US, mereka ke lain-lain dan yang lain-lain, saya gak akan mengamalkan pengalaman kita berkirim oleh bagian Indonesia untuk mewakil Indonesia di Austin itu gak terlalu penting yang penting adalah bagaimana sebetulnya kita memiliki fondasi filosofi kepercayaan untuk membangun sesuatu jujur aja saya banyak kesalahan jadi jangan belajar dari saya anda berbelanja dari tekan-tekan saya partner-partner saya memberikan saya kesempatan untuk bisa ada di stage ini dan hari ini I'm in open I made a lot of mistakes and those mistakes adalah mustri karena satu saya pikir saya hanya bisa membangun tren orang lain kedua, saya pikir saya bisa melakukan sendiri saya pikir ketiga saya gak punya apa-apa kecuali ada sesuatu perusahaan yang bisa mem-backup saya nyatakan salah semua dan ternyata sekarang saya belajar dari yang muda-muda temanku saya akan belajar dari anak muda dan mempertanyakan satu how do I see myself bisa beda dengan orang lain ujung-ujungnya akhirnya lari-larinya karena saya adalah brand mill dari awalnya dan saya melihat oh ya kalau gitu brand is important tapi pertanyaannya adalah kadang-kadang kita bingung brand itu apa sih? kalau ada ditanya apa sih brand? saya basic banget sangat basic dan saya mengatakan brand building itu bukan rocket science yang anda pelajari wah it's more more lebih complicated dari brand ini jadi kalau anda bisa belajar di universitas dengan semua fakultas anda anda gak bisa bikin brand sendiri itu kekelaluan sebab semuanya ada di dalam anda nah jawabannya sebetulnya ini oh brand adalah janji ada yang bilang brand adalah logo jadi kalau bagi teman-teman yang bilang oh saya sudah mendesain logo saya membuat sebuah campaign yang bagus yang saya tahu di TV atau taruh ke orang berarti saya udah nge-bre salah jadi poin ini kalau anda beli baju baru anda ganti baju anda itu bukan proses di branding sebab cuma kalau bajunya baru tapi sikapnya masih sama atau beliefnya masih sama apalagi kalau baju barunya dibeliin orang lain kembali ya tanya saya pernah gak kalian gitu kan yakin oke pernah gak kita dibikin kan gak usah jawab sama tinggal kalau kasuh sama saya gak boleh pernah jawabannya simpul Pernah? Sejak kapan? Dari lahir Kenapa? Sebab kita semuanya dalam pengen Kalau pengen ngomongin apa? Message fans, BMW Beda, betul gak sih secara emosi Di dirinya sih sama Bikinan semua secara-terara Siapa yang pake Apple? Enggak seakan anggul, itu CSN Cuma pengen tau aja Siapa yang pake Android Rix Oke Terima kasih pak Saya Android tapi gak Apple Android kenapa? Saya percaya Android tapi Apple kenapa? Karena supaya gak ketawa sama temen-temen yang nunggu Gak Apple kan Lalu saya tanya Kenapa anda pilih Apple? Jangan menjawab kan Lalu kenapa anda pilih brand non Apple Anda tau gak Dua brand ini Dibikinnya dimana? From China Semuanya So why Do you buy Apple Yang you literally know It might be China What did you buy? The brand Exactly What is it in your brand? In the brand Sehingga kalian bisa beli Emosi banget kan? Gimana cara bangunnya? Sedangkan saya gak mau kasih tau kepada kalian semua Bahwa kita semua udah udah bangun brand Jangan komplain kalo gak bisa membangun karir anda Ataupun usaha anda Ataupun produk anda Apalagi monologi dokter Dokter Kenal gak? Wih kenal Saya juga gak kenal Lama tau Kenal gak? Kenal 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 Yang ini pasti gak kenal Mereka Ini sahabat saya Tetangga kita juga Mereka Apa ya Benja banget Kerjaannya apa sih? Kompesi Kompesi Kompesinya apa? Host TV Ini host TV bukan dia Host TV Dia host TV bukan Satu kata kan you host Sama Tapi beda Apanya beda? Bukan tampangnya aja beda Apanya beda? Jangan bilang pak Kemarin ada yang bilang saya Yang satu gak punya rambut pak Saya gak ngambil segitu ya Tapi saya kata dia masih punya rambut pak Apa yang beda? Yang beda is the Content Namanya beda Tapi yang paling jelas Acaranya beda Kok bisa acaranya beda? Karena dateng dari mana? Dari jiwanya dan personalitynya masing-masing individua Betul gak? Kalau dilihat Kalau dilihat jabatannya Fungsinya Profesinya Sangat Tapi bisa Sebetulnya masing-masing beda Ini pasti kalian gak tau Ini pasti kalian gak tau Yang gak tau pasti Jangan kesalah ya Jangan terus keluar dari luar Ketik ini bila kau gak tau Berarti cuma bikin nutup Salah Yang keluar silahkan Hubis diri It's not about Visualisasi It's not about the design Only Maaf Saya believe in design Saya mata-mati keju Dari pelangan Nanti saya dikeju Dari pelangan Tapi suka di design It's not about Hanya the visual Identity Sebab Saya Ngaku Dipilih sama istri saya Bukan karena tampan Ada sesuatu dibalik tampan Ada sesuatu dibalik tampan Jadi kalau ada yang bapak Mobil keren Tambahnya keren Belum tentu Beyond Isolnya keren Soalnya Dulu kan nanti Saya ingin anda Tangkep ini sehingga anda Bisa bikin Keren-keren sendiri Ya Saya akan tampilkan satu video dulu Ya Jadi Jadi Keren Terima kasih. 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 It's a dunia yang sangat similar. Apa dunia yang similar? Ini dunia yang similar. Kita bayar sedikit-sedikit. We live in a world that is characterized by surplus of similar companies. Banyak sekali perusahaan yang sama. Lalu banyak setelah perusahaan yang sama, employing similar people. Lupa beda apa? Lupa beda apa? Saya lulusan MIT. Oh, saya lulusan Boston. It's similar. With similar educational background, working in similar jobs, coming up with similar... And then, kalau kalian sudah keluar dengan ide yang sama, anda akan memproduce apa? Similar change with similar things with similar prices and similar quality. Similar change with similar prices and similar quality. Dan anda mengatakan, it's very hard to bikin sesuatu yang different. Similarity itu menjebak kita semua. Percaya apa enggak, ini pentingnya. Kita itu ada di generasi, saya ada di generasi namanya cup, copy and paste, pastinya. Kenapa seperti itu? Sebab semuanya menjadi lebih mudah. Ya kan? Everybody dan kita lebih baik move to similarity karena it's convenient, easy, and difficult effort. It's effortless untuk menjadi similar. Dan anda berjuang membangun sesuatu atas similarity. Tentang apa-apa? You can't tell the difference lagi kalau di generasi, ataupun di build production-nya. Why is it dari China? Tapi menarik ini. Saya akan buktikan untuknya sebelumnya. Saya sekarang sarapan TV. Eh, bukan TV sih sarapan-nya smart TV. Smart TV. 32an. Nah, yang belajar kewaketik pasti jauh. Why beauty selling proposition-nya? TV pertama itu LED, HDReady, dan yang lain-lainnya. TV yang kedua ada baca sendiri. TV yang ketiga ada baca sendiri. Lalu semua dekat kita di sini, saya minta, harus pilih salah satu. Sebab, anda uangnya terbatas juga. Pilih yang mana? Desainnya beda-beda sedikit. Anda akan mengatakan itu saya. Pak, ayam. Keluarin atau apa-apa? Saya keluar lagi. Come on. Think. Now you have products, and you have this bukan patah. Pakitongnya. Terbatas. Which one are we going to buy? Dua. Dua. Tadi yang ada satu. Tadi yang ada dua. So, periksa yang dulu kemarin dulu begini. If you can't tell the difference, I will just go yang paling lima. Which is this one, right? Sama aja kok. Kenapa sih? Kalau domok-domok, dari layarnya juga gambarnya sama kok. Antara-antara atau tiga. Banyakan tiga. Banyakan tiga yang paling lima kalau tapi kalau keluar main-main ya. Now, I can tell you what a fact. Just one fact, teman-teman. Sony, Samsung, Changho are produced in one same factory. By same people. Same process. Ingredients may be a bit different. But why we bring home Sony or Samsung at home? What we build? Ini produk. Manusia mesti lebih gampang. Kenapa? Ada yang sama enggak ada situasi? Dua orang ini. Enggak ada. Why kalau saya tanya ini? Jawab pertanyaan saya. What makes you so different antara some dengan yang lainnya yang bukti itu difensiasi saya yang teman saya enggak punya. Jawabnya enggak perlu lebih dari lima detik. Enggak usah dijawab saya sekarang. Apa yang membuat saya beda dibanding teman saya yang lainnya dan itu betul-betul perbedaan saya dan saya yakin yang perbedaan itu saya just stands out tapi teman saya yang lain enggak punya. Kalau enggak bisa dijawab kalau kelima detik you are in trouble. Because that's the core ingredients buat kita untuk kompet dipasang. saya beli ganteng, Pak. Dari teman saya sendiri-sendai. Ya pasti kalau kamu lebih ganteng sama kamu ada ganteng. Dunia yang keren. Hati-hati ya. Sama juga. Same. Semuanya sama. The only thing that takes reference is our son as a leader as a CEO as an employee what can we do to make the organization difference. Kodasnya dimana? Lucunya kalau kita lagi nama kodas juga pada saat kita lahir our parents nanti kalian jadi orang tua saya ini sebagai orang tua punya 3 friend Joshua Jaren itu anak-anak saya. Setiap produk yang saya bikin sebuah process dan pada saat saya tahu saya mau menanggung sebuah produk itu saya sudah siapin kamu. Kamu tahu. Come on. You need to think simple. Don't make it so complicated because you have the ingredients to begin your brand and kalian stands out not only in Indonesia tapi jadi pemain global. What make you different compared to Steve Jobs? Wih. Kenapa? Dewa saya. Salah. Dewa Tuhan. What makes you difference compared to the best? Ya soalnya kan we do something that is as good as he is. Yes of course. Dunia yang sama pertama. Hati-hati. Jangan pernah terjebak dalam pemiripan. Nanti Egy akan jelaskan bagaimana namanya. Sebab itu susah. Jadi saya kasih dia. Yang kedua dunia yang hebat. Makan saya ada makasih yang transform dengan kamu sama Pak Dini ngomongin dunia ini. Saya akan jelaskan kenapa dunia ini cepat sekali. Bukan kata saya sekarang sudah paling tua tapi saya akan jelaskan. Siapa yang masih pakai brand ini? Anak kan? Oke. Tentu saya sekarang. Saya mau tanya sekarang kedua. Siapa yang pernah pakai brand ini? Gila. Kalian gak mungkin sesuai lagi. Saya mau tanya karena banyak yang pernah pakai ada berapa botol di dalam ini? Dua. Wartanya satu peganginnya Pak. merah. Putih. Satu lagi apa? Dairah. Makanya apa? Masanya lo Dairah. Hijau. Cangat pakainya gimana? Nah terus brand-nya namanya apa? D-X. Dulu terkenal gak? Laku gak? Sekarang masih laku gak? Brand-nya masih terkenal gak? masih berannya masih terkenal gak? O-R-C-nya masih tinggi gak? Masih ada gak dimasukur? Gondimba 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 Celsia turun gak? Anda mau jadi brand-nya X gak? Jangan jadi di X sebab kalau Anda gak perhatikan gak saja kekuatan Anda sendiri sebagai media Anda akan dihapuskan seperti X padahal dia adalah kenapa dia bisa kenal? Karena dulu dia adalah sebuah inovasi 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 itu adalah pembedahan dan keleban karena pasaknya butuh gak apa-apa aduh abis titik-titik salah abis 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 lalu 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 abis dia besar dia abogan dia besar abogannya saya gak perlu maaf bagi anak-anak yang dulu ayah tidak penelitif X tidak masalah tapi dia lupa bahwa dunianya cepat sekali dan tidak ada teman-teman saya bilang saya saya ingin salah kalau saya gak salah saya gak akan setua ini masih ngomongin masalah begini tidak ada inovasi yang kekal dunianya juga berbagus penyakitnya juga berbagus so innovation is needed every second if you stop thinking that's it saya punya patent this is it saya udah akan jeneng kaya that's it then dunia cepat sekali apalagi ada sahabat kita dulu datang ke dunia yang membuat semakin cepat yaitu sahabat kita yang namanya pinter everybody can do something on a certain platform ya ada yang masih pakai ini saya pakai ini saya pakai ini siapa yang dulu pake ini itu gaya gaya jalan saya nanggu duduk apalagi kakaknya memang satu makanan tapi tadi itu ada yang yang dulu itu tadi teman saya isinya apa dulu kaset 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 lalu ada someone who I'm going to make 1000 music in one box siapa pake teknologi teknologi pengen ada maksud tidak pernah ada orangnya sudah pernah ada kotak dan pakai di gigi buat musik dulu juga inovasi berubah siapa yang menampingi sama saya dulu jangan mencari oh ini pak saya gak memikir ini akan habis sekarang saya memakai teks yang dia saya gak menampingi kalau ini teks akan kau it's too fast it's too fast itu telepon ini ini telepon di rumah saya kalau saya beri di sebelah sini kalau saya beri di sebelah sini berarti saya ada di pas di masa lampau kalau saya beri di sebelah sini berarti saya ada di masa sedang remember when I'm standing here right now I'm di masa saya that was my press that is my future I don't know what's gonna happen there yang only you can do adalah untuk fit dengan masalah yang ada and provide solution dan dengar shit the brain the brain yang paling bisa melakukan itu bukan saya lagi tapi you guys not me I'm investing in your ideas that's my job so the press my phone rumah itu nanti bongk lagi bongk bongk padahal saya gak punya pacar internasional tapi mami saya lebih ingin menang terpatu kasih jadi pakai telepon terus bongk bongk om saya bilang aku kalau nanti kamu tidak buka pantel buka pantel kenapa aman buka pantel nanti orang bayar telepon dia buka waktu saya punya pantel banyak yang ngerti pantel saya ngerti pantel ya tes dorkanya kalau dia tak harus itu lancar tapi akhirnya tidak lebih bisa lagi sekarang Nah Wartel dia punya sepuluh Dia bilang aja lah, lu bukan Wartel tentang hidup lu ya Kayak orang yang misalnya bilang, lu bukan freakyat, sehingga lu taran, kita ngasal menenang lah Tau tau, kalau misalnya break Tau tau Wartel yang misalnya yang sepuluh jadi Wartel plus cafe Habis itu kalah Wartel plus cafe plus wagnet Habis itu Wartelnya ilang cafe plus wagnet Habis itu Wartel itu doang, mesti ilang Habis Saya masih inget bunyi sambungan internet, kapan dulu? Bunyi gimana? Tuh Bunyi, kayak bunyi apa tuh? Saya udah gak ada kan? Nggak, itu bunyi kenapa? Ingat How fast dateng dari sini ke sini? Very fast Dunianya sama Si milenya yang penting kalau anda tidak bisa tahu perbedaan anda sekalian Terus anda pun ada detail yang sangat cepat Don't ever think Oh, I'm still mahasiswali You wake up one day At my age I'm not that old and by the way I'm still like 36 years old No, plus 10 years like this And you realize, oh my gosh, I haven't done enough Tuh, handphone Yang sebelah sana Yang sebelah sana Itu kalau ngelain Kepala orang pingsan Sebelah sini gak? Tapi, I will challenge you guys Jangan tulis bagi orangnya apa Can you define and shape the future in what you do? Well, that's it Jangan puluh, saya mau bikin kaya sikit coba Enggak? Do you have the heart To help people? To provide solutions? If you don't Then become Just be similar Become similar Because banyak orang lebih Memilih untuk Ya udahlah begini gini aja Begabung di club yang namanya Similarity It's up to you guys You wanna join the club In the community Similarity Or Differential Masalah Club Differential Sekarang itu Lebih icin Anggotanya Club Sini Menari Masih kemarin Masih kemarin Masih kemarin Masih kemarin Masih kemarin Masih kemarin Nah Lucunya Fakta-fakta Gak ada dari kita yang Sama No one is Even twins Gak sama So People who change this Company juga Berubah Makanya Brand is important Untuk membangun Relevansi If you can't build relevance Then That's it Now No matter how different you are You get chosen Shell Pasti kalian semua gak tau Apanya Shell Disana Kalau logo yang dulu Gak berubah Pakai Garung sekarang Masih logo yang Ini Yang ini Makanya Situ 88 Lebih bagus Telefansi Jangan pernah Membrandingkan Jadi ada rumah Ganti baju Jangan pernah Membrandingkan Jadi ada rumah Ganti baju Apa yang saya maksud Dengan digital Is digitalization Wah ini gak awal tuh Saya sampai kadang-kadang Bingung juga nih What is happening With all the world That I'm living in today Semuanya Berubah Ya Content Platforms Itu mau membuka Ways To a new Grade of Brand Contohnya apa? Macem-macem You know this Look at this Facebook Di dalam misalnya 300 juta Untuk uploaded per day I think it's even more 300 hours New videos Uploaded per minute By whom? Not by YouTube Not by Facebook As a company But by People Like us YouTuber Say video You don't know 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 Professional gamers Or YouTuber It's a new era It's a new Careers When you don't know I don't know That That I'm gonna be a professional Dreamer Kalau saya pake old mindset What are you doing? Gak bisa And I read the song video Dimana You Profession will be gone In the next 10 years Yang old Professional Dulu Belajarnya kayak gitu kan Sekarang Belajarnya Belajar sih Tapi Gradually Maksudnya Kalau Indonesia Tapi kalau gak melihat Ada jalan lain It's changing It's totally changing Dan ini Tapi Dari-dari Karena ada masalah yang banyak Yang disebabkan oleh Pusat-pusat besar Jaman dulu Industri pusat-pusat Jaman dulu Yang gak pernah mau berubah Yang memberikan kesulitan buat kalian Sehingga kalian yang menjadi konsumen Itu mikirnya Mendingan gue jadi consumer Apa itu consumer? Kalau consumer Hanya consume Nah ini sukanya Big Old Conventional Companies In Corporation Dia bikin produk You guys beli Sekarang gak You guys Semua adalah Prosumers Producer Dan juga consumer Contohnya apa Ada sepeda motor satu Anda bisa jadi konsumennya Dengan naik konjek Atau anda bisa jadi tukang Banyak Prosumer Semua dunia yang Terdisrupt Dia mulainya Basisnya Prosumerism MB&B Punya kamar Satu Eh kosong Nganggu Bisa jadi kita Disewain Malin platformnya MB&B Atau kadang-kadang dipakai sendiri Prosumerism Google Yang isi Kita Producement Google Dan Yang lain-lainnya Dan Terjadilah Disruption Yang besar-besaran Di dunia Yang masih Berjalan sampai hari ini Semua tidak tahu Dan yang terdisrupt itu Cuma hotel Cuma transportation No Retail Boom Dulu William Gwota Komedia Gak ada yang cashless sekarang Oh tapi Mary King Gak ada disrup Salah bilang Payment E-wallet Cashless society Siang gak ada pertanyakan Bojek jadi GoPay Yang penggilenya Gak ada yang ada Telat-tel Bitcoins Or Cryptocurrency muncul Kenapa Karena kalian Sudah cukup Ngapain Aku mesti kirim Kuang 100 dolar Nyampe dari Middle East ke Indonesia Tinggal 90 dolar Dimotong 10 dolar Oleh seorang Namanya Institusi It's not fair Kalau mereka bilang Dulu di Amerika 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 Danzzo itu Dulu di Amerika Dulu di Amerika Dulu di Amerika Dia akan mendika Dulu di angel Dulu di Amerika Dulu di Amerika Cuda Berutama Gak ini Dulu di Amerika Tidu Nah, sekarang saya tanya, siapa, ini pasti kalian tahu lah nampaknya, kalian is very smart. Who currently is the biggest hotel chain in the world? Dah, tapi it just out. Who is the biggest hotel chain? Okay, come on guys. Almost a year, very good. Tapi, tapi itu kan gak mikir. Conventional rule lah. Terima kasih. Ini yang akan ketahuan. I mean, it's the biggest hotel chain in the world. You know, Mario? Work around 20 billion US dollars. 20 billion, it's a top valuation. Tapi setelah, 88 tahun. And the end is 20 billion US dollars in 7 years. Senangisya, amampir gak sampe 1 billion, 4-4-2-2 tahun, nanti gak tau ya. Lumayan lah. Modalnya apa? The founders, dua apa? Di usia-usia dulu, dengan tempat kos-kosannya, gak bisa bayar sewa. Yaudah, gue bikin Airbnb. Gini, gini. Skype. Saya ketemu salah satu. Pembangunnya di Finland. Why you build Skype? Ya, saya telepon di tegak-gir-gir tagian telepon di Finland. Asalnya dari Estonia mereka. Terus kemudian, Sizable, saya bikin sebuah platform yang semua temen-temen saya bisa pakai komunikasi gratis. Mulainya, karena aku kan bikinin profit. Bikinin purpose. Udah beda. Udah beda. Jaman dulu, orang pengusaha pikirnya bikin bisnis satu bisa profit. Sekarang gak balik-balik. Ya. Dulu pikirnya duit. Ases dulu. Kalau gak ada modal, gak ada jalan. Kalau gak ada modal, gak ada jalan. Siapa dari kalian semua disini yang punya ide bagus untuk membangun sebuah seluruh diri? Kalau gak berbisnis sama-sama. Orang punya ide? Ya. Ya. Orang punya ide ya. Biasanya kalau ide sih banyak gini nih. Serius. Aduh. Saya pernah mikirin itu. Aduh. Tapi kaya-kaya orang lain yang berpikirin. Pasti kita pernah punya sesuatu yang kita pikirin. Pelanggan sesuatu. Tapi yang menjadi darah adalah Berapa banyak dari yang punya ide, berani untuk merealisasikannya tanpa adanya satu dolar pun. Wah, misalnya bener-bener banyak. So. The driver bukan lagi aset. Tapi ide ini. Nah ide dari mana? Ibu, bapak, teman-teman untuk awal yang namanya sis funding atau family. Dulu, capital. Terus, capital. Terus, driven. Sekarang cross, driven. Anda mau cari COVID? Boleh. Kalau ada COVID? Jangan salah ya. Satu. Kalau COVID satu. Pengennya dapet dua. Kalau passion itu satu. Pengennya dapet satu. Ya supaya passion cuma satu. Kalau purpose itu satu. Agar dibantu orang gak dapat apa-apa. Tapi kalau ada prancis kayak ganda. Kalau COVID satu bagi dua. yang tadi kotor-kotor jadi kotor-kotor setengah satu bagi satu kalau fashion, namanya satu kalau kenapa satu bagi nol sama dengan ngga, 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 ngga so that's what is going on sekarang di dunia kan dunia start at number 2 lalu di Indonesia, what is a brand? jadi ada tiga dunia, dunianya yang mana tadi? similar? hasil sama? changing world nah kalau udah tau di dunia yang tiga ini in a nutshell, brand itu apa sih? brand itu kalau udah tau, build loyalty dan sometimes beyond risk sebab udah tau, kenapa kok bisa adanya eko brand is all about kepercumahan dari your uniqueness di dalem, your identity di dalem yang totally different yang orang yang ngga punya secara emotionally bisa kita filmahkan ke produk mungkin yang beda dan membangun relevansinya dengan jelas untuk memprovise sesuatu that's buat saya bener terus aja dikombai dengan visualisasi, desain, dan sebagainya saya ingin menjelaskan sebuah kita sempat membangun jadi ini kita bantu ubah slide ke stage shop sebelum saya ketika dikombai saya ngga akan ramah disini saya nanti janji jadi lama ya? jadi saya akan tunjukkan apa yang kita lakukan di stage shop sehingga ada tau gimana sebenernya kita membangun kepercayaan stage shop ini perusahaan ini kita bangun sudah udah semua tahun atau ya eko saya ngga ramah mungkin bisa tunjukkan di sekilas jadi teknologi yang kita bangun di voting di program oleh anak-anak indonesia sendiri jadi dari tim ANT stage shop akan coba dimukin sehingga saya kasih itu saya berlama ini berlama tapi saya ngga berlama ini pengetahuan ini bisa ya oke 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 kali kita lakukan tahun lalu mungkin pakai kartu bisa tunjukkan ada kartunya teman ya nah ini Ini kartunya saya gak pernah lama-lama Saya tulipin aja mungkin kita kan juga Jadi Framing yang dikasih ini Kita jangan lupa lebih dari S1.000 plus proyek disini kan Soalnya gak keluar ya Jadi Jadi di mau pake Soalnya 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 So 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 So